Halo cofrens, disini ada tabel distribusi dan kita diminta menentukan modus dari data pada tabel. Perlu diketahui bahwa rumus modus data kelompok adalah Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Langkah awal kita tentukan dulu letak kelas di mana modusnya berada. Modus adalah data yang paling banyak muncul sehingga kelas yang memiliki frekuensi paling banyak disitulah letak modusnya berada. Kelas yang memiliki frekuensi paling banyak berada di 50-59, maka disini adalah letak modusnya. Lalu kita akan menentukan TB, D1, D2, dan P-nya. TB atau tepi bawah kelas modus yang sudah kita tentukan tadi adalah 50, dikurang 0,5. Sehingga TB-nya adalah 49,5. Lalu kita cari D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka D1-nya adalah 12 dikurang 8 sama dengan 4. Lalu D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Maka D2 adalah 12 dikurang 9 sama dengan 3. Yang terakhir kita tentukan P atau panjang kelasnya. P itu diperoleh dari berapa banyak angka dari 20 sampai 29. Maka jumlahnya ada 10. Lalu kita tinggal masukkan saja ke rumus dan didapatkan modusnya adalah 49,5 ditambah 40 per 7. Maka jawabannya adalah D. Sampai jumpa di soal selanjutnya.